Kalau kita naik mobil ini tuh serasa jalan milik kita sendiri Yes, katanya harus pakai apa namanya itu Pertadek atau apa Itu kalau misalkan kita pakai solar gimana? Di tengah ini kalau masih diingat ini hampir mirip Ford Fiesta Ford Fiesta, benar! Terima kasih yang buat kamu udah subscribe di channel kita Katanya TV ya Pak Iyaya Kali ini kita mau review abis-abisan mobil yang sangat istimewa Idaman laki-laki macho Itu biasanya memang kita mau bahas untuk yang double cabin ini Itu memang rata-rata yang pakai kalau cewek-cewek Lihat masuk banget nih bapak-bapaknya Om-om-omnya ini ya Om, jangan bapak Oh gitu? Oke Masih muda ya Jadi Pak Iyaya ini masih muda Kira-kira 17 lebih banyak lah Tapi 40 tahun Kali ini kita mau bahas double cabin Ford Ranger ya Pak Iyaya Yang tipe apa Pak Iyaya? Ini tipe XLS tahun 2012 Oke, tahun 2012 Udah sedikit-sedikit kita tampilannya udah kita ubah dikit ya Pak Iyaya Iya, percantik pelan-pelan Pelan-pelan Cuman ini kita memang belum selesai nih percantiknya Cuman udah layak untuk kita review ya Pak Iyaya Oke, untuk selengkapnya Pak Iyaya yang akan menjelaskan untuk kita semua Oke, terus Ikutin aja terus Ya, ini Mobil gede banget kok Pak Jadi emang Jadi Kalau kita naik mobil ini tuh Serasa jalan milik kita sendiri ya Pak Iyaya Jalannya jadi sempit ya Kayak ini Abis nih jalannya Tuh Ya, ini Ford Ranger tahun 2012 Dia tipe XLS Ya Masuk Indonesia ini ada Mungkin empat tipe ya Mas Iya Jadi ada yang base Ada yang XLS Atasnya itu ada XLT Yang tertinggi adalah Wheel track ya Wheel track Wheel track Jadi Kalau untuk Ya lumayan lah untuk XLT ini Fitur-fiturnya Meskipun tidak se-complete Varian diatasnya Tapi Masih oke lah Yes Oke Untuk tampilan Pak Iyaya Masih nih saya Tampilan ini Untuk member Awalnya memang ini putih Tapi Kemarin kita sedikit-sedikit Ya Gak super cantik ya Biar kayak Tipe tertingginya Hahaha Kita cat warna hitam nih Kayak gini Yes Hitam Ya kalau yang udah 2012 Emang gedeanya beda ya Dia ada 3 frame kayak gini ya 3 frame Ya 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 Terus Model lampunya juga Sudah beda Meskipun masih Apa ya Multi reflektor halogen Oh gitu ya Hmm Dan dia sudah Dibawain dengan Fog lamp Fog lamp Oke Pokoknya beda jauh lah Sama yang base itu Beda lah bentuknya Beda banget Beda banget ya Pak Lebih Gantengan ini kayaknya Ya lebih Ya lebih Maco inilah Walaupun kayaknya No double cabin itu Apapun Itu kayaknya Bikin kita tambah ganteng ya Tambah maco gitu lah Ya Ya Tergantung yang ngeliat Mas Gitu Katanya gitu Hahaha Mas 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 Ya 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 Mesin mesin Ya Oke Yes Aku bisa buka Ya no Bu Nah Dia otomatis buka sendiri Dengan perintah Tepuk tangan aja Hahaha Buat tenang ya Yes Inilah mesinnya Mesinnya Sigar Ya Ini karena mesinnya tinggi banget Saya juga nggak begitu kelihatan Jadi nggak usah dibahas aja Hahaha Yuk aku tekan dulu CC ini piro Yes Ini keluar memang ada dua tipe Yang satu 3200 Tapi yang ini 2200 Oke 2200 Dia pakai Ini ya Apa Durator Dura Apa ini maksudnya Durator Nah Bacanya gimana itu Ya Diesel ya Dia mesin diesel Dia sudah common rail Sudah common rail Ini Pak Yee Common rail Katanya harus pakai Apa namanya itu Pertadek atau apa Itu Kalau misalkan kita pakai Solar Gimana Solar Biosolar Biosolar Ya Bisa sih Cuman Konsekuensinya Penggantian oli mesin harus Lebih Dipercepat mas Oke Biasanya 5000 ya 3000 Oke Terus filter Solarnya ya Sering ganti Ya Oh Berarti Pas kita Ganti oli mesin itu Sekalian ganti Bisa Ya Jadi memang Harus lebih rutin Gantinya Kalau Tetap pakai Biosolar Karena kandungan Sulfurnya kan Lumayan tinggi mas Soalnya kan gini Misalkan saya kan Pengen tuh ya Pengen kayak gini Sementara kantong lagi tipis nih Mau diisi Pertadek gitu Wah Isi bio Nanti kantongnya tebal lagi Pake Pertadek Oke Siap Itu salah satu Solusinya Oke Ini Apa namanya Keistimawanya Pak Misalkan ditanjakan Atau apa Kayaknya gimana tuh Ya kalau untuk Mesinnya sih Bagus ya mas Maksudnya Terkenal bandel sih Sebenarnya Misalnya kita merawat dengan bagus Ini juga Minim lah untuk Untuk Apa Perawatannya Ya Paling cuman Misalkan agak Apa ya Berasa putih Di belakang tuh Keluar rasa putih Itu Dikalibrasi aja injektornya Oh gitu ya Dan biayanya juga gak mahal kok Kalibrasi belum tentu ganti juga ya Belum tentu ganti Karena di dalamnya itu Ada kayak sealnya itu Bisa dibenerin juga Oke Siap 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 Ya kalau mesin ini Saya kan Awam nih Kita langsung aja Bodi ya Bodi ya Ini kan keren nih Ya Keren banget dah Kita tutup aja Yes Apotable Yes Keren apa hari ini? Rene baik Oh Wah dari mana nih? Dari ban dulu nih Pan Pan Pannya gede Pannya hitam mas Pannya hitam? Oke Pannya hitam gede Pannya hitam Wah ngerin juga ya Pannya pake ring 16 16 Ini bawaan ya pak? Ya ini bawaannya Kalau yang di Wheel track Mungkin Dia ada lebih Mungkin ring 18 ya mas ya Dia lebih Gede Kalau Mau Saya ini Gedein bisa ya? Bisa Bisa Biasanya sih Kalau Pada di modif itu mas Dia pake ring 20 Atau 22 Itu mas Wah tambah ganteng dong Ya Ya Betul Safe Ini Kadang-kadang Ada yang dikasih overfender ya? Ya bisa Overfender Sebenarnya ini ada Anu mas Jadi customnya ya Pada di upgrade mungkin Jadi yang F50 F150 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 itu Itu Jadi Tambah Oh iya Ini ada tulisan 22 maksudnya ya? Itu ya? Ya ini 2200 Oh iya Kalau yang di Tipe tertingginya Memang gak ada yang manual mas Dia matkali 4 yang Build track itu Nah itu dia udah Matic Oh Matic Oke Jadi ada yang Matic Kalau ini manual ya? Ini manual Manual Kemudian yang Tipe XLS ini Nah itu Belum punya Send di Spion Oh Jadi masih polos Ini ya? Polos Dia belum retrack Kalau tipe di atasnya Satunya yang XLT Dia udah punya mas Dia udah bisa retrack Dia udah ada Send Lampu disini ya? Oke Oke Mantap deh Ini Ini juga Bawahnya hitam Kayak abu sebenernya Kayak abu ya Kayak hitam Kalau di XLT Dia udah chrome Wow Ini Panjang banget Yang punya garasi Kalau mau Pada mau beli Ini ya Ini kebetulan Belum kita jual sih Rencananya Mau kita jual Tapi mau kita nikmatin Dulu deh Kayaknya enak banget Mau kita percantik juga ya? Kita percantik juga Kita pakai dulu Nanti kalau udah saatnya Pengen dijual Kita jual Tapi ini belum kita jual Pak Ye Belum 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 jadilah istilahnya Masih bahan lah ini mobil Cuman yang jelas Untuk pengetahuan kita semua nih Kan Keren banget nih Dan Secara ini Ini 5 meter lebih Mas Kalau kita lihat di Speknya itu Dia 5,2 Jadi Persiapkan dulu Garasinya ya Wah Ini udah Batliner Kasih Batliner ya? Ya ini udah di Kasih Batliner Kalau ini sih Variasi Variasi Karena biasanya Dia akan kasih lampu Untuk tembak Oke Yes Yes Keren Ini belum ada ininya ya Pak Ye Belum Talang air belum dapat Oh emang Nanti dicantikin sendiri berarti ya Nanti kita carikan talang air Kita akan ada film lagi Wah iya Arus Digitamin Sat Wah ganteng banget Keren ya mas ya Udah Lampunya Lampu belakang Lampu belakang Ya masih pakai Kebalikan sama yang 2008 Pak Ye Ya yang 2008 Itu yang base Dia Besarnya ya Di bawah Ini yang kecil di atas Ya Kayaknya gitu ya Dia masih pakai bolam Belum pakai LED Lampu mundur Lampu rem Lampu rem Sama Sand Masih pakai bolam Oh iya Jadi kalau mau dimodif Bisa ya Cari yang di LED Bisa dimodif Atau kalau tidak Kita kasih garnish Oh garnish doang Ya Garnis doang Garnis doang Oke Apa ini Ini Nah ini Harusnya ada stikernya nih Mas Yaddy Oke ada tulisan ranger nih disini nih kemarin kita lepas karena ada berapa huruf yang sudah jelaskan bersihin ini juga ya XLS nya ada di sini kalau di samping apa samping 4x4 4x4 ini ini mbak Eo gede tenang ya tangan ya kita ke dalam Pak Eo yuk masuk ke dalam Yes yes tinggi benar mau kemana Pak kita mau jalan-jalan nih eh lumayan nih Pak Eo ini tadi udah diukur Maseri belum belum sih tapi tapi lumayan nih kalaupun mundur kan mundur sedikit doang lumayan beginilah double cabin double cabin jadi yang belakang tuh memang kurang tegak ya jadi nggak bisa di beda memang beda sama yang misalkan MPV SUV atau hatchback itu memang beda sedan juga beda cuman ini sudah mengakomodir ya Pak ya enggak 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 capek lah gitu sini apa ya nih Oh ini apa nih power outlet cuman enggak dikasih Mas Oh enggak Oh sebenarnya ini ya ada untuk yang tipe atasnya dikasih ya ini cuman tempat doang Oke terus kemudian Oh iya di situ kanan-kini ada ini ya Pak ya apa namanya kapolder kapolder ada dia udah power window-window-window-window-window yang tipe bawahnya belum ada ya ah yang bis itu masih yang masih puter tuh bener-bener basic gitu kita ke depan deh kan Mari kita kemon kita coba menjajaki menjelajahi ini ya sebenarnya pengalaman yang baru bagi buah eh kalau duduk di sini tuh us kayak Aduh jagoan jalanan ini Oh keren banget kayaknya aku nanti bumbu lagi wah ya enggak ada ini untuk panel ya panel di tengah ini kalau masih ingat ini hampir mirip Ford Fiesta Ford Fiesta ya bener ya hampir seperti ini bentuknya ini masih ori ya ya masih ori semua ya ya ada dua power outlet disini oratlet ya tetap tenang dikising jiji Oh ayo tutup jiji-jiji Allah malah tiba-tiba-tiba power outlet outlet dia juga ada emai di disini ini mati ya ini nyala ini sore ya bisa-bisa ayo ayo memang disitu volume menerak ke volume menerak muncul Oke ini tampilan layar juga masih bagus masih pening enggak rusak ini masih fungsi semua ini 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 mas ini sentralok biasanya kan di sana tuh mas sentralok ah di sana jadi di darah sini ya Enggak iya di sini di sini biasanya tuh Oh enggak ada itu dipindah di sini Mas Oh ini sebelahnya segitiga ini ya tekan dia ngunci karena pintu kebuka kan enggak bisa ngunci kalau nyala nanti kalau terkunci Oh gitu ya ini untuk hasratnya ya zatnya ini terus ini tombol-tombol AC ya tombol AC ya ini untuk dinginnya dingin itu ya ini untuk arah-arahnya ya Pak ya arah dan ini untuk kecepatan blowernya dan untuk 2012 ini masih keren banget nih untuk ukuran mobil double cabin asyiknya ya 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 nah ini mas untuk setirnya ya yang tipe diatasnya dia sudah ada untuk ngatur audio disini dan terus kontrolnya ada di sini oke ini tipe yang XS XLS belum ada ya cuman ini kecil keren sporty banget ya airbagnya cuma satu pak ya cuma satu sana belum ada nggak ada kalau belum ada kalau ini kompartemennya ya lumayan gede ya gede ya gede nih mas jadi dia selain ada di sini ini aja ada ini ada sama di ini Oh iya nah ini ada nih jadi dua layer nih sama di buka lagi ada Wow keren itu bawa apa itu keren yes ini ada di cup holder nya ada dua disini terus disini juga bisa cup holder lagi nih disini saya Pak ya ya bisa terus ini untuk apa namanya ini setirnya bisa di ini enggak jadi cuma niru banget aja mas coba itu mantelnya mantel belum teleskopik mana nih Oh ini Oh iya ini cuma niru oke still staring tapi saya senangnya yang bawah gini oke si nih selenya ini pasalnya gimana saya bingung nih Pak ini ini kalau untuk mundur beda ya mundur beda ya itu harus diangkat cincinnya ini mas Oh gitu diangkat angkat dia lari ke kiri maju ke ambil di kopling Oh di kopling ya set ini terus ke kiri Aduh ini udah masuk nah secara ini belum penuh nah Yes angkat angkat kiri-kiri maju-maju nah ini mundur mundur Oke kalau satu ya biasa ya berarti wajah gini aja ya Oke ini sama kayak kalau di Opel yang Sedan itu Mas Opel Optima sama ada ada cincinnya kayak gini tarik maju Oke ini percepatannya sampai enggak ada dalam percepatan yang satu dan karena ini empat kali empat nah ini petuas pemindahnya ada di sini ya sudah canggih nih tuas mindahnya tinggal puter-puter aja mau di 4H atau 4L disitu indah ya sip banget ini tuas hendri masih hendri masih manual ya belum elektrik Oke Wow keren banget terus ini apa nih Pak ya lampu kabin wawah iya lampu kabin biasa awal ini apa ini speaker bukan ya bukan sensor apa Oh kalau speaker ini ini yang dibawa sama Twitter Twitter kanan-kiri bawaan Pak ya terus salonnya salon speakernya ada empat ya belakang ada dua ada ya berarti empat sih suaranya juga bagus kok Mas ini ngomongnya jadi standarnya aja udah siap bawa aja udah jeleng empuk cuman yang ada yang lainnya satu nih kenapa ini ada di sini nih Iya padahal biasanya sopir Oh kalau di Eropa kan sopirnya di sana kayak gitu begitu masuk ke sini nggak dipindah nih tapi ini ada nih biasanya kan buat supir mau naik tuh sanfisar ini ada kacanya yang disini ini nggak ada nih ada oh oh ini juga eh masih tinggi masih tinggi ini sayangnya belum belum adjuster ya Pak udah ya eh udah oh iya ini udah ada udah adjuster ini naik turun Wow iya masih berfungsi juga ya tapi itu hanya untuk sisi driver aja Mas yang untuk sisi penumpang belum dapet kasihan ya kasihan banget senpak ini jadi emang overall keren banget ya Pak iya buat yang pengen beli-beli ya lihat review kita biar ntar Oh yang 2012 bentuknya kayak gini ini jadi aslinya kayak gini terus mau di modif kayak apa bisa misalkan mau jadi Raptor gitu ya wah gitu pasti keren tuh jadi emang paling enak emang beli yang masih kayak gini bahan ya bahan kayak gini terus kemudian di modif sendiri mau segagah apa sekeren apa tinggal selera ya sesuai budget sesuai budget aja gitu jangan lupa subscribe buat yang masih nungguin nungguin kita untuk konten selanjutnya sama saya Heri dan Pak Yeh mungkin gitu dulu Terima kasih sampai jumpa lagi selamat menikmati selamat menikmati